Kebetulan karena memang orang tua saya itu kampung halaman ini di Mandeling Natal Ustadz. Nah memang kemarin sebelum saya, sebelum lebaran ini orang tua bilang bakal ada acara disana juga bakal ramai. Tapi kalau kita melihat kan memang tradisi di beberapa daerah juga berbeda-beda ya Ustadz. Ada perayaan-perayaan yang memang dibuat untuk ya di hari kemenangan ini. Kita melihat ini tuh sebagai antusias yang luar biasa juga ya Ustadz. Iya Masya Allah ya, Idul Fitri ya hari kemenangan, hari dimana kita perpuasa selama satu bulan penuh. Kemudian Allah Azza wa Jalla izinkan kita makan lagi. Makanya dinamakan Idul Fitri. Idul Fitri itu hari dimana kita dibolehkan makan. Secara bahasa itu artinya. Jadi memang semua bisa sama-sama merasakan. Padahal yang gak boleh jadi boleh. Yang gak boleh jam 12 siang kita makan pemirsa jam 7 pagi kita gak boleh makan. Sekarang hari ini boleh. Sudah boleh dibolehkan ya. Tapi mungkin jaga-jaga juga kan ya. Ustadz makannya maksudnya jangan sampai terlalu banyak. Oh itu iya. Biasanya nih kalau luar biasa. Jangan sampai bales dendam. Atau makan daging nih paling banyak. Banyak sekali ini makanannya nih pas luaran nih ya. Saya udah bahas kan halal, lantai jiba. Makan yang halal dan ideal. Gak terlalu banyak dan makanan yang sehat ya. Harus sama batasnya juga nih ya. Karena kan kayak gini kan memang. Tapi insya Allah kan kalau kita makan sayur lode kan pakai labu. Iya betul. Itu insya Allah pilih makan makanan sehat. Harus gimbangi nih ya. Berarti jangan cuma dagingnya doang. Tapi sayurnya juga kita makan. Juga petai katanya bagus buat jantung ya. Oh gitu ya. Jadi cari makan makanan sehat. Nanti kita tanya yang paham dengan makanan sehat. Tapi memang karena ini apalagi istilah turami kan dari rumah ke rumah gitu ya. Mau datang ke rumah tetangga pasti disediain makanan gitu kan. Mau balik lagi ke rumah saudara yang lain pasti ada makanan gitu ya. Kan ada istilah sedikit demi sedikit jadi bukit. Sedikit satu sendok, satu sendok jadi tiga piring juga. Jadi baik ya kita. Jadi ya pemirsa pokoknya dalam Islam. Jangan berlebihan dan jangan terlalu pelit. Allah SWT ngasih kita konsep manajemen ya. Dalam makanan, dalam apapun. Jangan jadi manusia berlebihan. Udah itu. Itu kalau kita bisa pegang insya Allah kita sehat. Kuncinya disitu ya. Jadi bisa tetap merasakan hari ini bersama keluarga. Anda berkumpul begitu ya. Dan juga di tradisi-tradisi yang ada di beberapa daerah ini memang berbeda-beda. Maksud tadi kita juga melihat ada perayaan Idul Fitri di luar negeri juga ya. WNI yang di luar negeri. Kalau saya sendiri mungkin pernah merasakan merayakan lebaran di luar negeri. Bagaimana mungkin suasananya? Belum pernah. Tapi mungkin kalau melihat kan ini kita juga sering ke luar negeri. Kalau saya kemarin keterakhir satu tahun lalu tempat tausia di Jepang ya. Itu mereka cerita ke saya. Kalau Idul Fitri mereka harus bikin sampai 4 gelombang. Karena kapasitas masjid yang kecil, jamaah yang padat, jamaah yang banyak. Sehingga mereka sampai 4 kali sholat. Itu menurut saya unik. Masya Allah. Menunjukkan antusiasme mereka ya. Dan itu dibolehkan karena darurat ya. Betul, betul. Darurat. Mereka sholat idnya jam 7. Jam 7 selesai ada yang jam 8. Jam 8 selesai jam 9. Saking banyaknya yang mau sholat gitu ya. Kita doain nih mudah-mudahan komunitas muslim. Islam, komunitas, masyarakat Islam Indonesia. KMI yang di Jepang. Saya ucapin minal a'idin al-fa'izin. Takabal Allah minna wa minkum. Masya Allah. Nah Ustaz ini tadi barusan ada yang hubungi nih. Ini udah mau jam sholat Jumat nih. Gimana Ustaz? Gak sholat Jumat gitu. Kita kekalin gak sholat Jumat nih. Gimana Ustaz? Karena kartanya kan juga kalau tadi kebetulan di hari Jumat ini kita tadi juga sudah sholat id. Ini hukumnya gimana untuk sholat Jumat nih Ustaz? Kalau pendapat Imam Abu Hanifah, bolehnya kita gak sholat Jumat di hari id. Kalau misalkan idul fitri atau idul adha jatuhnya di hari Jumat, maka hukum sholat Jumat yang tadinya wajib jadi sunnah. Nah ini pendapat beliau bahwasannya sholat id itu hukumnya wajib. Dengan dalil ini, ketika dua id bertemu di dalam satu waktu, kan kalau Jumat kan kita tahu pemirsa, sholat id mingguan. Sholat id mingguannya, yaitu id mingguannya muslim, hari raya mingguan kita hari Jumat. Hari raya tahunan kita idul fitri idul adha. Jadi ketika bertemu dua id dalam satu hari, maka sholat Jumat jadi gugur wajibnya dan dikatakan sunnah. Tapi boleh dilaksanakan sholat Jumat. Boleh dilaksanakan sholat Jumat. Jadi diganti dengan sholat zuhur. Tapi kalau misalnya tadi ada yang nih, mungkin teman-teman kita yang kebetulan tidak bisa sholat id tadi pagi. Boleh, berarti boleh. Boleh gak sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Oke. Ini pendapat masyur, pendapat jumhur mayoritas para ulama. Menjawab ya pertanyaan bagi Anda pemirsa yang mungkin sedang menyaksikan lagi masy-asyik ngobrol bersama Ustaz disini. Karena ya nanti ini kita juga akan terus memberi informasi Anda. Khususnya di spesial report cahaya kemenangan ini sampai jam 12 nanti ya sebentar lagi. Tapi bagi Anda yang sekarang juga mungkin sedang berkumpul bersama keluarga gitu ya. Merasakan hari kemenangan ini ya Stephanie. Tentu saja ini merupakan salah satu hari yang biasanya dipakai juga sekaligus untuk silaturahmi bersama keluarga ya. Setelah setahun lamanya mungkin apalagi yang merantau, yang bekerja di luar kota. Ini bisa menjadi saat-saat untuk kembali bersilaturahmi atau berkumpul bersama orang tua di rumah ya. Betul. Tahun ini libur terpanjang yang juga memang diberikan oleh pemerintah. Citi bersama terpanjang yang memang ini menjadi momen bisa ya membagi kapan waktu bisa bersama keluarga gitu ya Ustaz. Nah ini Ustaz kita kalau kita sudah menjalankan ibadah puasa selama sebulan ini gitu ya. Dan nanti kalau untuk kita ke sebelas bulan ke depannya supaya bertemu lagi dengan bulan Ramadan gitu. Yang harus kita persiapkan tadi selain akhlak apalagi nih Ustaz kira-kira. Yang pertama pasti kita banyak-banyak doa agar ibadah kita diterima di bulan suci Ramadan. Karena para sahabat Nabi SAW ketika Ramadan selesai mereka berdoa kepada Allah 6 bulan. Agar ibadahnya mereka diterima. Semua ya Allah terima puasa kami, terima solat kami, terima bacaan Quran kami, terima sedekah kami, terima semua amal soleh kami di bulan suci Ramadan. 6 bulan bayangin. Nanti setelah 6 bulan, sekarang misalkan Ramadan. Syawwal, Zulqa'da, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabi'ul Awal. Jadi Rabi'ul Akhir mereka sudah doa lagi. Ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Allahumma salim li Ramadan. Ya Allah sampaikan saya di bulan Ramadan. Masya Allah 6 bulan. Setelahnya dia berdoa agar disampaikan umurnya di bulan suci Ramadan. Dan kita semoga bisa dipertemukan lagi untuk di bulan suci Ramadan. Tahun depan begitu ya. Ini Ustaz, kalau kita lihat juga beberapa ceramah atau kotbah di solat ini banyak juga yang berbicara mengenai persatuan dan kesatuan. Apalagi kita ini mau ada gelaran pilkada, kemudian tahun depan mau ada pilpres. Itu gimana Ustaz? Ya kalau menurut saya ya pilkada harus berlangsung aman, jujur, adil. Jangan sampai melukai perasaan masyarakat ya. Dari panitia seluruhnya yang terlibat. Yuk sama-sama kita jadikan pilkada ini sebagai ajang kita untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Kata Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah jangan sampai engkau menjadikan kami pemimpin yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Mudah-mudahan ini ajang untuk memfilter pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Yang peduli dengan rakyat dan dia juga hubungannya dengan agama bagus ya. Sehingga menciptakan negeri kita yang badatun, tayibatun, warabun, gofur, negeri yang makmur, negeri yang sejahtera insya Allah. Tapi dari masyarakat sendiri bagaimana sih Ustaz untuk bisa menjaga persatuan? Supaya kalau kita lihat kemarin kan sempat ada juga terpecah, terkotak-kotak seperti itu masyarakat. Jadi kita harus memahami perbedaan di dalam badan kita ini, kita kenapa bisa hidup? Karena kita ada perbedaan di dalam tubuh kita, ada jantung, ada ginjal, ada usus, ada jari-jari saja. Ini enggak semuanya sama. Jadi elemen tubuh kita saja diisi dan distruktur oleh sesuatu yang berbeda. Artinya kita dari diri kita saja sendiri. Allah SAW selalu mengingatkan kita dalam diri kalian, lihat, perhatikan. Ini menunjukkan ketika kita melihat ke orang lain, orang lain yang berbeda itu wajar. Tapi yang enggak wajar ketika kita menyikapi perbedaan dengan marah. Beda boleh, marah haram. Kita harus menghargai perbedaan. Siapapun bangunan ini juga enggak akan terbangun nih. Kecuali ada batu bata, ada semen, ada semua struktur. Semua yang saling menguatkan. Begitu. Jadi jangan, ya Allah, sampai marah. Marah itu sifat syaitan. Makanya orang yang marah butuh. Enggak bisa juga, masih marah juga sholat. Sholat enggak bisa berdiri. Berdiri enggak bisa duduk. Duduk enggak bisa terbaring. Subhanallah ini menunjukkan kepada kita bahwasannya marah itu sumbernya dari syaitan. Orang yang gampang marah berarti ibadah Ramadannya enggak berhasil. Baik. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak apa yang hari ini bisa kita dengarkan, kita terapkan juga. Banyak sekali tadi ya informasi yang bisa kita pelajari juga mungkin dari Ustadz ya. Baik. Nanti kami akan kembali lagi. Dan terima kasih sekali lagi Ustadz. Boleh nanti abis ini kita mungkin open house ke rumah? Boleh, boleh. Habis sholat Jumat ya. Saya insya Allah sholat Jumat. Siap.